Pejuang Hamas memasang jebakan rumah di Kem Sobura Rafah, Gaza Selatan hingga menewaskan beberapa tentara Israel pada Senin 10 Juni. Menanggapi hal itu seorang pakar militer dan strategi perang asal Yordania, Nidal Abu Zaid memberikan komentarnya. Zaid menilai kematian IDF akibat jebakan Hamas sebagai sebuah kegagalan yang fatal. Bahkan dia menyebut penyerbuan IDF itu sebagai operasi karatan. Hal ini merujuk pada buruknya strategi dan koordinasi militer di antara pasukan operasional IDF di lapangan. Zaid mencatat apa yang dihadapi IDF di Rafah saat ini baru datang dari perlawanan dua batalion milisi perlawanan di Rafah, Batalion Syarukia dan Batalion Kem Yapna. Abu Zaid menambahkan ketika IDF menyerang Rafah dengan memasuki Kem Sobura maka mereka berhadapan dengan Batalion Sobura. Batalion Sobura adalah brigade perlawanan yang paling terlatih dan profesional. Lebih lanjut, Zaid menyoroti pernyataan kepala staf IDF, Herji Helevi, yang mengklaim Israel membutuhkan 15 batalion tempur untuk menyelesaikan misi di Gaza. Dia menganalisis bahwa pasukan IDF sudah lelah dan beroperasi tanpa arah karena tak adanya informasi dari intelijen. Menurutnya operasi Brigade Al-Qashem di Rafah membuat IDF kehilangan momentum dan kemampuan beradaptasi dengan wilayah operasi di Rafah. Abu Zaid menekankan kalau Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah menjadi Don Quixote Israel yang terengah-engah mengejar target perang yang tak juga didapatkan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia